Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Captain Jibran channelnya peternakan pertanian perikanan dan e-bisnis kali ini kita akan bahas sedikit tentang ikan cupang ya kali ini kita akan ada pesanan ikan cupang ya pesanan ikan cupangnya ini dipesan oleh orang lokalan lokalan pangandaran saja ya nggak jauh-jauh kok kali ini kita siapkan dulu ikan cupang yang akan kita kirim sebelum melihat video yang akan saya tayangkan mari kita klik subscribe lalu klik loncengnya untuk mendapatkan perhatian terbaru dari channel Captain Jibran lalu klik like lalu eh share ke media sosial yang kalian miliki terima kasih sahabat betta fish ini dia ikan yang sudah terpesan ya satu ekor betta fish ya dipesan oleh Dennis orang babakan ya masih sekitaran pangandaran kecinta ikan cupang eh dia DM lewat IG dia lihat dari eh YouTube nya Udu Sopan ya lalu Udu Sopan mencaratkan untuk DM langsung ke saya setelah negosiasi harga eh dia beli satu ekor lalu saya kasih satu kunusnya karena promo ya kalian channel launching perdana penjualan peta fish dari famnya Captain Jibran ya ini sahabat pecinta ikan hias kali ini kita akan eh COD ada pesanan dari Cokalan ya kita ayo daerah babakan ya sahabat kita dan cupang kali ikuti ikuti eh ikuti kegiatan COD ini ya aduh sekarang kita akan antara takus untuk berangkat Hai antarkan COD eh betta fishnya setreker betta fish multi-color ya kita akan berangkat menuju berbakan ya kurang lebih eh 10 km ya dari Sukarsik kita berangkat sebelum berangkat kita pakai masker dulu ya kita jaga kesehatan kita dari pandemi COVID-19 ini ya kita harus patut dengan protokol kesehatan untuk terhindar dari COVID-19 ya ini sudah masuk tubuh penderahan pangandaran ya di tubuh Marlin kita belok kiri kita akan menuju ke babakan kita akan ketemu COD di sekitar komensin babakan ya sudah 15 menit kita sampai lalu kita lakukan transaksi setelah kita deal dealnya udah dari tadi sih kita serahkan ikannya kepada pelanggan ini dia hasil dari penjualan satu ekor betta fish ya lanjut kita pulang sebelum pulang kita isi selesai kita akan ke toko perlengkapan ikan ya kita disana akan beli serokan untuk serok pakan hidup cupang ya saya akan berencana beli satu serokan buat serok centik nyamuk ya ini dia di tokonya hilman dalam budidaya ikan cupang ini menurut saya sangat ada potensial ya ada banyak telah yang masih bisa kita garap eh selain masih jarang di pangandaran eh potensial ikan cupang itu dapat kita jual di seluruh Indonesia melalui online tergantung harga jualnya tergantung dari kualitas ikan yang kita buat ya kita budidayakan situ dimana kita budidaya ikan yang berkualitasnya kita juga akan mendapatkan harga yang sangat mahal eh eh mudah-mudahan terima kasih telah menonton video ini eh betta fish atau ikan cupang yang berkualitas eh dan sukses selalu buat farmnya kapten jiban semoga makin banyak penjualannya dan ikannya semakin banyak juga maju juga para cupangan Indonesia terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton video ini ya 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 Terima kasih telah menonton!